ini motor banyak banget nih nih boleh kasih tahu apa aja yang berapa CC aja kayak gitu dari sini Maya Maya jet ini 130 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi hari ini aku lagi ada di bengkel FC BRT aku lagi main-main ke bengkel ini karena ada yang komen di apa ya coba dong main ke bengkel FC BRT Nah sekarang aku sekalian main sekarang mau ngobrol-ngobrol aja sih di sini bengkelnya guys tuh aku pakai Mioje yang jelek banget ini kenapa diginiin karena ini basah ini basah ini basah ya aku sekalian main guys jadi bengkelnya ada di cepedas panjang sini ada apiatnya lagi ada di situ lagi ngopi kem ada dan ada si dimas dan di sini ada motor 150cc yang sering dipakai Andre bagus ini keren sih guys ini kulernya ada di sebelah sini guys tuh kulernya ada di sini tuh kan aku bilang apa kulernya mendingan satu aja gitu nggak usah banyak-banyak tuh yang aku kan ada di sini yang besar banget nanti aku mau ganti pakai yang kecil aja kayak gitu nanti kita bahas sedikit-sedikit ya dari motor ini guys ini mewah sih menurut aku supply kernya ada motawan nah keren lah pokoknya mah the best ada apiat apiat gimana kabarnya baik-baik lagi ngapain lagi poppin open ass lagi poppin open ass encir banyak di sini motornya ada rehan anciri BL BL racing team banget ini aduh ini motor-motornya banyak motor balap nanti kita sebut-sebutin satu-satu pinjam pinjaman online oh bukan di sini ada piala-piala ini Bupatikap canjur aku juga punya ini keempat kelima terus ini Sri Sultan atau ini apa ini ini piala apa sih Oh Jogja Jogja ini piala awus m aman ada piala berigip berigips pialanya seperti ini semua drag bike cornering road drag bike cornering netik 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 lagi bubut nih ada dan dan lagi ngapain iya ngapain hahaha ga bubut terarai ga bubut terarai ada mesin mesin halo akbar halo akbar oh udah ada nih ya hahaha kayak gitu jam barat sih jam 16, udah adanya? udah, udah pandernya bagus, gak bener ya? aduh kita liat ke bengkel ke dalamnya? banyak mesin-mesin disini banyak mesin-mesin piala-piala ada stiker M pernah gak disini guys? anjay ada kenapot, kenapot banyak loh kita ke kita menanyakan aku mau nanya-nanya apakah boleh ditanya-tanya? anjay ini motor banyak banget nih boleh kasih tau apa aja yang berapa cc aja kayak gitu dari sini si maya maya jet ini 130 yang kemarin viral ini viral, kenapa bisa viral? oh iya yang ditendang itu ya nanti aku masukin videonya disini nah ini berarti? ke satu ya, berapa sih? ke satu ini nih yoye memakain siapa? kemarin dipakainya sama kudus oh sama kudus salah daftar harusnya sama Akel harusnya sama Akel gak koli ini jokinya using Ake oke terus terus redone palsu redone? kenapa sebut redone palsu? karena redone hasilnya redone paulian redone palsu, ini satu? 130 bodinya baru semua ya? nanti bodinya bakal diginiin atau gimana? terus 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 ini cetiau berapa cc? 15 1,15 cornering sama cornering pakenya sama kakew sama ruda kalau ini tadi siapa? kakak gifta ini tuh khusus kakak gifta gitu? oh dari awal jadi gak ganti-ganti gitu oke siap oke lanjut ini dari tubagus racing tubagus racing oh ini gabung joinan yang buatnya berarti berapa cc ini? 130 lagi di repair pakenya siapa ini? waktu itu dipakenya sama ferdi cuma kemarin dipakenya sama kakak gifta eh belum masih ferdi kemarin ferdi ya? terus ini nih? namanya cc 1,15 punyanya kalista racing kalista racing 1,15 ya? ini dulu jaman dipake sama trans wanitanya emang dia dulu fokus di wanita kan? kintan oh kintan mary mary maya samla maya kina herna terus? yang terakhir sama anisa juley anisa juley oke ini berarti kebanyakannya wanita ya? wanita ini memang wanita sama amoy 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 lalu lalu lanjut lanjut ini baby FFA nah ini porting yang pernah viral gitu terus 13 terus 13 punyanya boss chandra boss chandra jadi gimana sih maksudnya yang punya bossnya motornya disimpen aja? iya apa jadi dia bikin disini buat disini bikin disini ya motornya yang mau dibawa ada cuman disimpen disini lagi di beres balap kemarin kan? ini 1,13 ya saya? ini pakenya sama roda sama holic ini kemarin auto-event yang 2 kemarin sempat viral juga start ke-24 start ke-24 finishnya ke-3 finishnya ke-3 oh sama si holic gitu ya? sama keholic ya keholic terus ini ini? 1,15 jadi di repair juga road dress oh road dress ini si alul alul namanya? namanya alul oke pakenya sama gitu antre bagus antre bagus jokinya jokinya oke oke ah ini banyak motor gini pusing gak sih? iya hasilnya cuman kalo demi sisi operasi maga so gitu kan motor-motornya yang repair sih semua kan kerjaan sih kerja lah ya untuk apa ya? udah balap berapa lama? udah balap dari tahun berapa ya? dari drug dulu sebenarnya? dari drug dari 2006 2006 sampai sekarang mulai turun punya motor mah gitu ya sampai sekarang cuma kalo balap pribadi mah dari tahun 2000an 2000an 2000an? lulus SMA lulus SMA oke ini nih gimana? ini masalah banyak banget ini ini ada sejarahnya atau tidak? ini sejarahnya zaman dulu kan 2 tak 2 tak oh punya tuh 2 tak juga? emang dulu balapnya kan zaman baru ada met oh dulu mah poswan poswan sama Honda sama Honda OMR Honda kalau zaman dulu ramai nya OMR motor aku tuh dulu tuh pernah pake eh pepah mana motornya? pepah tau ya dulu yuk motor emak kurut oh iya kenapa sih? kenapa? ya lagi di repair nah ini kan bodi-bodinya nih kenapa sih? sampai gak terbentuk gitu yang punya nya belum ngabarin lagi sibuk kan yang punya nya atlet oh atlet 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 para game langzir terus aku juga mau nanya gitu ya kenapa rata-rata di bengkel nih ya motor tuh ya seperti itulah apakah gimana apakah disimpen barang-barangnya kayak gimana ya yang asalnya jadi utuh iya jadi kurutulah iya yang bener-bener semua kan pasti kewajiban diregulasinya kan harus gak boleh ada lampu ya karena ada kaca segitunya gak boleh kan jadi kurutulan pasti semua di super-super itu barang-barang oh di titip ini ini yang gak kepakenya ya ini yang kepakenya ya yang kepakenya aku pecah banyak oh gitu belum dibuang-buangin banyak pisang ya ini ya terus aku mau nanya itu dulu tapi itu mainnya apa apa sih namanya kayak modifikasi oh iya kontes kontes boleh lihat ada nggak salah satunya itu boleh lihat ya boleh lihat ya oke kita lihat jadi ini modifikasi ini beberapa sisa-sisa ini motor apa sih aslinya Honda C70 Honda C70 iya oke jadi ini tinggal sisa-sisa ya tidak ada sisa-sisa ini ada edan seperti ini jadi ini emang gak bisa maju ya harus layak jalan harus layak jalan penilaiannya kan salah satunya harus layak jalan oh penilaiannya harus layak jalan memang kalau mau mungkir kalau untuk biayaan layak memang gak terlalu ya gak boleh lah ya ya gak terlalu biayaan bias gak boleh ya motor gini sepertinya cuman kalau lagi skrut tuh minimal harus jalan aku harus jalan harus jalan hehehe ngeri gini oke lah keren kan pialan juga banyak gak boleh lihat eh majalah majalah dari lewat dari mana lewat nih oke siap kita lihat majalah majalahnya permisi gak apa-apa permisi pake depan lagi boleh ya eh tiket dari sini aja disini disini guys jadi majalahnya banyak banget ini nah itu salah satu nah ini salah satu majalahnya FCBRT ini Karisma iya Karisma tuaran Jakarta Jakarta JMCC Jakarta saya kan anak Ceper dulu oh anak Ceper saya pendiri Ceper oh gitu oh baru tau juga aku terus terus ini Jakarta ini ah ini nih masih muda ini Montai Montai itu apa sih Montai itu setelan motor Thailand oh motor Thailand kalau lu ini oh iya iya masih umur banget ini ini 20 eh 30 30 ini Ceper oh ini Ceper Harisma ini bikinan saya juga sama nah ini dulu ada acara Honda di Bandung saya terpilih salah satunya bikin ini oh ini buat yang disable oh iya seluruh modifikasi si Indonesia saya pilih salah satunya ini iya terus saya bikin gitu dari Honda Daya Bandung Honda Daya Bandung iya ini bisa mundur saya ini? ini gak bisa mundur ini Matic kan? ini Space sih kok bisa mundur gimana? saya mundur pasang gearbox saya di belakang oh ada gearbox lalu ini? ini drag masih main drag tim saya FCB FCB dulu masih FCB Ibang 28 lu sama bos Ibang Orang Garut Masih ada kan? masih ada tapi udah gak main drag lagi gak main drag lagi ini bikin saya dulu jadi kan dong aku pernah ketemu iya 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 lusus seru nih seru ini yang gak ditau lalu jadi dikumpulin ya? ya kena kenangan betul ini pengapal ini oh iya ini kalo ada yang tau ini dulu cerita aja ya iya ini tuh Gayot ini Gayot itu maksudnya? dia bekas mekanik eh dia dulu sama saya terus ke mekanik BBS sama Amian Amian Mas Ji dulu baru sama ini ini Wandi dia kerjanya di variasi 53 sekarang oh sekarang masih ada ya? masih ada iya keren ini bikin saya semua ini ini kayaknya layak jalan cuma harus jalan harus jalan cuma kurang enak mungkin dipakainya kalau kenyamanan ya kurang lah ya sekian cuma memang itu minimal lah ini ini gak ada jari-jarinya bolong sih oh iya iya gak ada jari-jarinya tapi motor dulu jalan motor jalan harus jalan oh itu pusing dah ini ini disebutnya orbital dulu orbital tanpa jari-jari bisa maju hubless lah kalau jaman namanya orbital oh iya jadi depan belahannya polong aja gitu jadi kayak melayang motor tapi gak enak dipakai jalan ini saya dulu pakai Keling Bandung ini oh itu? acara apa gitu dia pakai Keling Bandung buatnya di sini? saya dulu masih di Agarm aja masih di buatnya di saya saya pribadi cuma bukan di sini dulu masih di Agarm aja ini juga custom custom banyak ya? iya contohnya lah ya itu terus kenapa sekarang enggak kenapa sekarang jadi balap atau kenapa enggak lanjut ke konsep? sebanyak pindah ke Cipedas ke Cipedas tuh ini kan? iya dulu kan agar mana? komunitas komunitas kalau emang sekarang kontes tuh udah mulai kurang kurang sekarang kebanyakannya kalau dulu kita bikin kontes tuh custom oh custom kalau sekarang kan PNP iya sih betul ya iya sih betul ya sekarang beli pasang pasang jadi udah jadi lah ya intinya kayak bracket pun bikin 3 kali per bikin oke 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 keren 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 thank you Wisan siap sukses terus oke aku mau lihat lihat lagi lihat lagi kerja juga guys ini bea bengkelnya lah ya ini katanya kiriman buat ke Papua kiriman buat Papua guys udah buka kayaknya ini udah azan udah azan ini tuh Papua guys bit karbu 130 deh kayaknya ini tuh guys madep 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 tuh oke cuy jadi mungkin untuk video kali ini aku udah main ke bengkelnya FCBRT mungkin untuk videonya sekian sekian dulu aja ya eee nanti aku bakal main lagi ke bengkel yang lain kalian bisa komen aja di bawah nanti kalo aku gak sibuk atau aku lagi free aku bakal main lagi ke bengkel-bengkel guys kayak gitu jadi intinya aku tuh kena FCBRT suka balap bareng sama aku suka eh bang sepedok lah gitu ya tena banget gitu dan bisnis juga bareng sama aku guys jadi kalian bisa follow instagramnya FCBRT adalah nanti aku sentum ini bawah oke paling segit aja video kali ini terimakasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh